Assalamualaikum teman-teman, balik lagi nih sama The Best House in Town, Bang Min in here gitu ya. Jadi sekarang Bang Min lagi sama, boleh dong Kang perkenalin nih, silahkan. Nama saya Fikri Renaldi, disini saya sebagai pengganti tamu. Bukan, bukan pengganti tamu, disini sebagai. Santi! Santi! Ya jadi saya sebagai Fikri, yang bertugas untuk menjawab pertanyaan dari yang punya podcast ini. Jadi pertanyaan apa? Karena podcast ini penuh daging ya Kang, sesuai jargon kita, kita akan mengalahkan podcastnya Dr. Richard. Tapi saya yang sebelumnya. Wah, jadi teman-teman sekarang cukup menarik nih Kang materinya, yaitu mengenai Intel yang akan mengeluarkan generasi ke-14-nya nih. Intel Mobile Spawn? Bukan. Ini, aduh agak susah. Nah ini tuh Intel generasi ke-14 yang... Ke-14? Maaf ya teman-teman ya, karena ini materinya bagus, beda sama podcast-podcast kemarin, agak grogi. Jadi Intel mengeluarkan generasi ke-14 yang diberi nama Meteor Lake nih Kang. Meteor Lake katanya inovasi paling mutakhir selama dari lebih 40 tahun Intel berada di industri per-softwarean gitu Kang. Boleh ditanggapin dulu nggak Kang? Mengenai Meteor Lake ini apa sih? Meteor Lake? Berarti Intel lagi suka Meteor? Intel lagi suka Meteor? Itu. Ini namanya Meteor Lake. Meteor Lake nih. Apa nih Kang? Bisa dijelaskan singkatnya Meteor Lake apa nih? Meteor Lake yang saya ketahui gitu untuk di detik ini ya. Mungkin kan sekarang lagi proses pengembangan juga. Betul. Jadi Intel sendiri itu membuat improvement di dalam SOC-nya. SOC-nya ya. SoC-nya dimana kalau prosesor Intel yang sekarang itu sudah berbeda dengan prosesor Intel yang sebelum-sebelumnya. Seperti apa? Seperti apa nih bedanya nih? Kita bahas saat ini. Let's go. Let's go. Nah jadi mungkin buat sedikit pengetahuan nih teman-teman Intel Meteor Lake ini tuh udah sedikit banyaknya udah support wifi sampai wifi 7 nih teman-teman. Terus ada Verus 3D packaging-nya juga. Terus ada Thunderbolt 4-nya juga. Nah itu di antaranya. Tapi Kang ada yang menarik perhatian ya. Dari sekian banyak yang akan ditawarkan Intel Meteor Lake ini tentang NPU-nya nih. NPU kan biasanya laptop cuma ada CPU sama GPU kan. Nah sekarang tuh nambah jadi ada NPU-nya nih gitu. Boleh sedikit dijelasin nggak kan NPU itu apa sih dan bekerja untuk apa di sebuah laptop. Oke jadi NPU itu seperti singkatannya gitu. Sama saya NPU adalah Neural Processing Unit. Oke betul. Dimana itu untuk memproses teknologi yang sekarang-sekarang lagi booming yaitu tentang processing AI. AI ya. Iya betul sekali. Atau gimana sih Kang sebenarnya fungsi dari si NPU ini? Jadi sebenarnya itu adalah pengembangan dari teknologi sebelumnya. Dimana itu sebenarnya NPU itu adalah teknologi yang sudah diimplementasikan sama prosesor AMD. Oh rivalnya udah malah lebih dulu ya. Tapi katanya sih kalau dari proses yang NPU ini karena dia menggunakan SLC yang terpisah. Intel mengklaim bahwa teknologi AI-nya lebih bagus dari pada milik merk sebelumnya. Adalah seperti itu. Klaimnya seperti itu ya. Dan memang sudah di ranah industri mikro prosesor kalau bahwa Intel itu teknologi-teknologi tentang yang dia rilis itu selalu lebih baik sih. Sebenarnya lebih stabil dan lain-lain. Terus yang saya tahu juga Intel sekarang ini sudah ranahnya menggunakan SOC-SOC yang terpisah. Yang dimana dia menyebut teknologi dengan sebutan TEL. Oh iya ada beberapa TEL ya untuk di yang multi-core ini atau Intel generasi ke-14 ini. Ada apa aja sih kan TEL-nya untuk yang di Intel Meteorolag ini kan boleh dijelasin mungkin kan sedikit ke penonton. Oke jadi sebelumnya saya jelasin dulu kenapa SOC Intel ini dibilang improvement ya. Jadi dari apa 40 tahun yang lalu. Ya 40 tahun yang lalu ada rombakan desain prosesor juga kan ya. Jadi untuk teman-teman nih kalau misalkan bingung gitu. Jadi Intel yang sekarang misalkan dia menggunakan teknologi fabrikasi 10 nanometer. Nah dimana 10 nanometer ini ternyata yang di Meteorolag itu menggunakan teknologi nanometer yang berbeda-beda. Tergantung dari SOC setiap komponen-komponen tergantung dari fungsinya. Contoh disini ada tadi MBU. Terus ada grafik, ada input-output, ada processing, main prosesornya dan lain-lain. Seperti itu, itu di dalamnya menggunakan tile. Dimana tile ini bisa disebut chip-nya ya. Chip atau tile itu kalau sebuah komplek itu perumahannya. Oke perumahannya yang kotak-kotak itu ya. Ya betul sekali. Nah itu tergantung dari si kebutuhan daya dan processing-nya. Kebutuhan daya dan processing. Contoh misalkan untuk processing unit. Jadi yang sekarang itu Intel ada core performance sama untuk yang performance efisiensinya gitu. Oke. Nah yang core performance biasanya kalau menggunakan teknologi nanometer yang kecil itu kurang efektif. Boleh minum dulu mungkin. Ya kayaknya minum dulu. Ada agak lumayan berat ya ini. Boleh yang mau sponsor disini kopi kapal ABG boleh. Air putih ya? Itu dia. Boleh nih dia dilanjutin kan agak agak rame ya ini pembahasannya teman-teman. Karena sebuah perubahan mutakhir Intel selama 40 tahun gitu. Boleh kan? Oke jadi dari dasar dulu saja gitu. Kenapa ini disebut improvement yang sangat berbeda sekali. Oke. Jadi nanti tidak heran jika ke depannya Intel ini akan berfokus untuk ke ranah processing mobile gitu. Dimana processing mobile oke. Betul sekali. Jadi processing mobile itu kan yang utamanya adalah hemat daya. Oke. Hemat daya disini yang tadi Intel punya efisiensi core dengan performance core gitu. Jadi dua ya. Dua hal yang berbeda berarti ya. Ya bisa disebut dengan v-core sama v-core. Oke. Nah v-core sama v-core itu bisa saja menggunakan arsitektur yang berbeda gitu. Atau fabrikasi yang berbeda tergantung dari kebutuhan konsumsi daya dan performance yang akan diberikan. Oke. Seperti itu. Nah terus kelebihannya apa? Nah kelebihannya dengan teknologi Intel arsitektur ini. Jadi misalkan dulu kalau misalkan dengan semua disamaratakan dengan nanometer yang sama itu dengan processing dulu itu data yang masuk misalkan saya hanya ingin sekedar membuka Microsoft Office Word atau PowerPoint. Dia akan memasuki prosesor atau gerbang. Gerbang ya. Itu masukinnya gerbang ya. Gerbang disitu mungkin nanti sama tim creaternya bisa dimasukin aja. Jadi gambar disini, 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 atau disini, disini. Oke. Jadi gerbang disitu ibaratnya core yang performa tinggi itu tetap harus mengerjakan tugas yang ringan. Seperti cuma sekedar membuka Microsoft Word atau Excel atau PowerPoint seperti itu. Nah tapi dengan teknologi arsitektur tile ini dia langsung di klasterisasi gitu dan dimasukkan kemana ini tugas yang ringan itu dikerjakan oleh core yang mana tuh. Ya biasanya mungkin bisa disebut dengan e-core atau e-fensiasi core yang dimana corenya itu sangat rendah daya, e-fensiasi daya, dan clock speednya juga gak terlalu tinggi. Oke. Nah ketika misalkan saya menggunakan, eh ingin membuka game misalkan Genshin Impact nih. Oke. Yang langsung diarahkan untuk processing itu mengaktifkan sebuah processing core untuk yang emang performa tinggi. Oke. Dan ada kelebihan lagi, tile arsitektur disini dia membagi tugas-tugasnya secara masing-masing. Oke. Contoh tentang wifi tadi sebetulnya bahas juga, itu ada tile input-output yang dimana bekerja untuk khusus konektivitas kayak wifi, kayak soundcard, terus thunderbolt juga. Thunderbolt dan charging dan lain-lain mungkin itu bisa masuk ke dalam processing input-output yang berkesan. Nah terus bagaimana kok dipisah-pisah itu apakah biayanya lebih besar? Sepertinya tidak sih gitu. Karena gini, jadi kalau depannya, kemungkinannya secara gambaran ketika si prosesor ini ingin di-upgrade, Intel hanya akan mengubah teknologi yang dirasa dia yang bisa di-upgrade-nya saja gitu. Jadi misalkan di contoh, P-core-nya dan E-core-nya masih sama dengan teknologi yang 14 sekarang. Nah untuk kedepannya, misalkan Intel merilis teknologi yang baru dengan generasi 15. Oke. Nah, E-core sama E-core-nya masih tetap sama, namun yang diubah misalkan grafiknya gitu, integrated grafiknya. Nah itu Intel hanya cuma mengganti dalam integrated-nya saja. Jadi tidak satu blok langsung diganti, karena itu berpisah gitu. Tile itu memisahkan sebuah SOC-SOC yang didalamnya. Sudah punya gerbangnya masing-masing berarti. Nah ngomong-ngomong gerbang, kita ada gerbang kebahagiaan nih Kang. Berbagi diskon 10%. Ah, 10%. Itu dia maksudnya, maka lumayan halus masuknya gitu Kang. Jadi buat teman-teman yang lagi nonton podcast daging ini, bisa berkesempatan memenangkan diskon 10% untuk servis laptop. Nah, jadi teman-teman tinggal capture saja podcast ini, nanti tinggal kasih tunjuk capture-nya. Teman-teman bisa dapat servis laptop dan handphone diskon 10%. Ada jual beli laptop juga. Nih disini teman-teman tinggal capture aja, nanti tinggal kasih ke frontliner. Dan ada cek gratis juga nih. 10% nanti ada videonya terpisah ya teman-teman. Jadi teman-teman kalau misalkan mau beli laptop di Bank Amin IT, harga laptopnya 10 juta, dapat potongan 10%. Jadi ada potongan 1 juta kan lumayan kan buat beli yang lain kan. Betul sekali. Nah, kita lanjut lagi nih Kang. Kira-kira kapan Intel Meteor Lake ini akan disebarkan keumum? Maksudnya dipasarkan itu kapan sih Kang? Ada bocoran nggak? Jadi sebenarnya Intel itu sekarang sudah mulai untuk marketing bisnis prosesor yang barusan. Tapi mungkin untuk sebuah consumer keumum, mungkin untuk saya ini belum masuk ke dalam ranah Indonesia. Karena mungkin banyak sekali vendor-vendor atau produsen-produsen yang lain yang belum men-support. Seperti kayak Mobo, terus mungkin, ya komponen-komponen yang lain harus bisa dipertimbangkan si prosesor ini agar performanya bisa maksimal. Jadi belum tentu dengan adanya Intel Meteor Lake ini bisa compatible untuk semua software yang udah ada sekarang berarti ya? Belum tentu semuanya bisa, tapi udah pasti akan bisa sih. Udah pasti akan bisa ya? Iya, bisa. Oke. Nah, ada yang mau ditanyain lagi nih Kang. Jadi sebenarnya tujuan utama Intel ngerombak desain prosesor sampai sedemikian rupa, tujuan utamanya tuh buat apa sih Kang? Ya, yang pertama adalah Intel sekarang sedang berfokus kepada efesiensi daya. Efesiensi daya. Kenapa tadi saya sempat bilang kalau misalkan Intel ini kemungkinan dia akan benar-benar mengoptimalkan prosesor milik Intel ini untuk di ranah pasar mobile. Oke. Berarti pasti ada plus minusnya ya Kang? Apakah dengan efesiensi daya tersebut akan mengganggu performanya? Nah, makanya tadi Intel mengakali dengan si gerbang-gerbang tadi, si teo-teo tadi. Gerbang tadi dan penggunaan fabrikasi yang berbeda-beda. Nah, ini mungkin kayak gini. Kalau misalkan bingung nih. Biasanya kalau orang yang tahu tentang teknologi nih, dia nanya. Prosesan Anda apa gitu kan? Intel nih, oh Intel Gen berapa? Intel Gen 10 atau Intel Gen 12 itu biasanya menggunakan 10 nanometer. Oke. Sekarang kalau misalkan di generasi 14, ketika ditanya, generasi 14 itu menggunakan berapa nanometer? Nah, itu baru dijawabnya bingung tuh. Kenapa? Karena dalam satu SOC, sebuah prosesor di Intel yang generasi 14, itu menggunakan teknologi nanometer yang berbeda-beda gitu. Oke, karena banyak nyata detail itu ya? Iya, detail itu. Jadi namanya disebut dengan arsitektur tail. Nah, disitu mencampurkan beberapa teknologi nanometer dan teknologi-teknologi milik Intel yang dimana itu tugasnya untuk mengklusterisasi. Jadi kalau misalkan ada core yang dirasa itu tidak berfungsi, nah dari sistem prosesor Intel itu dia akan mematikan otomatis. Jadi dia akan lebih hemat daya juga. Oke, gitu. Nah, jadi buat teman-teman mungkin masih banyak pertanyaan mengenai Intel Meteorolog ini juga belum banyak juga yang ngebahas ini. Karena memang launchingnya juga kita belum tahu ya, Kang, ya? Insya Allah mungkin akhir tahun atau awal tahun. Akhir tahun atau awal tahun? Oke. Ini bocoran dari, ini ya teknisi India-nya langsung ya, Kang? Jadi menurut, menurut, Kang nih, sebagai yang paham IT, seberapa bakal efisien nanti Intel ini diterapkan di semua device nih, Kang? Apa nanti Macbook juga akan pakai kayak gini? Nah, kalau soal Macbook itu mungkin ceritanya akan berbeda. Kenalan ya? Ya, Macbook itu sudah memiliki sebuah chip prosesor yang merusak ya, itu udah sangat-sangat canggih. Dengan prosesor M2-nya yang performanya sangat bagus sekali, tanpa dibutuhkannya sebuah pendingin ekstra. Itu dimana mungkin Intel belum bisa menyaingi teknologi dari Apple. Apple itu ya, oke. Yang hanya dengan satu chip berarti ya? Betul sekali. Oke, kenapa tukang bisa terjadi seperti itu? Kira-kira kenapa nih? Nah, mau se-powerful gimana pun laptop gaming gitu, mau setinggi apapun spesifikasinya, tapi tetap kita kalau udah yang pernah pakai Macbook atau laptop biasa, tetap untuk masalah editing, desain grafis, atau apapun itu kecuali di luar game, Apple masih menang banyak gitu, Kang. Karena yang pertamanya adalah Apple itu dia membuat, kalau misalkan sebuah manufacturing gitu, Apple itu dari nol, itu produk dia emang didesain, dibikin dari produk dia, pabrikannya dia sendiri gitu. Oke. Jadi emang Apple itu melempar ke vendor sih setahu saya, jadi nggak semuanya sama produksi yang oleh Apple, tapi si vendor itu emang diawasi dan dikembangkan langsung oleh insinyur-insinyur milik Apple. Contohnya misalkan, Contohnya apa nih, Kang? Apakah OS Macbook bisa diterapkan di laptop selain Macbook? Oke, tentunya nggak bisa. Tentunya bisa. Tentunya bisa, tapi belum pernah lihat nih laptop lain pakai MacOS nih. Kecuali yang Macbook-nya yang pakai Windows. Nah itu, nah itu dia. Kenapa Apple di situ bisa memaksimalkan kinerja chip prosesornya milik buatannya dia sendiri, karena dia sudah tahu sistem operasi MacOS tadi, sama aplikasi-aplikasi yang ada di Apple itu sudah didesain, emang fokus untuk mendongkrak performa dari chip M1 sama M2-nya milik Apple. Nah jadi kalau misalkan nih head-to-head nih, antara Intel, AMD, dan chip-nya Apple, sebenarnya secara spesifikasi ya mungkin Apple ketinggalan gitu. Betul, betul. Tapi kenapa bisa lebih stabil ya itu? Jawabannya adalah developer-developer Apple, dia hanya berfokus untuk produk-produknya Apple. Nah ketika misalkan tadi saya bilang, apakah MacOS bisa digunakan di laptop selain Macbook? Sebenarnya bisa. Sebenarnya bisa. Bisa namanya teknik, setahu saya itu tekniknya namanya hack-chintosh gitu. Hack-chintosh, oke. Tapi di situ pasti akan ada performa yang kurang stabil atau banyaknya bug-bug yang terjadi gitu di laptop atau di komuter teman-teman. Jadi itu sudah kelihatan ya bahwa developer dari si Apple emang dia mengkhususkan sistem operasi ini atau aplikasi ini hanya digunakan untuk produk Apple. Nah mungkin yang terakhir nih Kang, yang bagian paling pentingnya juga nih dari semua itu tentunya mengenai harga yang akan dikeluarkan oleh Intel nih Kang. karena untuk yang sekarang I3 generasi ke-12 aja harganya udah gila-gilaan Kang gitu. Nah kemungkinan sih ini harganya belum ada bocoran gitu ya. Belum ada bocoran, tapi penerawangannya gimana nih? Apakah akan lebih gila lagi harganya? Secara I3 Gen 12 aja udah nyentuh angka 7 juta sampai 8 juta ya Kang gitu. Gimana nih? Ya mungkin akan lebih gila dari itu sih. Karena ini kan sebuah teknologi yang baru. Teknologi yang baru. Jadi Intel juga pasti akan mendongkrat si prosesor ini untuk di harga yang cukup lumayan gitu. Tapi dengan rilisnya sebuah prosesor yang baru ini, Intel Lite ini, kemungkinan akan ada penurunan harga di generasi-generis sebelumnya. Itu ada plus-minus aja ya. Sorry nih, tadi dikira pijakan. Jadi buat teman-teman, jangan lupa subscribe dan like video ini. Kalau video ini menebar kebermanfaatan bagi teman-teman dan banyak orang dan bisa menambah wawasan buat teman-teman. Terima kasih banyak Kang Fahmi nih udah menyempatkan. Kang Fikri. Oh iya, Kang Fikri. Enggak tadi, kan kebetulan nama lengkapnya Fikri Erinaldi Fahmi kan. Jadi kadang-kadang manggilnya kadang Erinaldi, kadang Fahmi gitu. Jadi sebelum ini berakhir, kita masih ada yang namanya voucher nih teman-teman. Jangan lupa teman-teman untuk Capture Live ini untuk mendapatkan cek gratis dan diskon sebesar 10%. Untuk servis laptop dan handphone juga sama, tinggal di Capture aja dan ada jual beli laptop nih teman-teman. Jadi silahkan di Capture dan nanti ditunjukkan ke frontliner. Segitu aja Kang, terima kasih banyak. Mau ngomong-ngomong makanannya mana ya? Kita off-cam untuk makanannya gitu. Nggak bisa off-cam. Jadi... Terima kasih banyak teman-teman. Bangun pamit. Kang Fikri Erinaldi pamit. Hatur thank you. Ciao.